Hai, nama gue Miki. Malam minggu yang lalu, gue kenalan sama cewek. Namanya Raisa. Dia pinter banget main musik. Dia suka banget sama cowok yang bisa main piano. Kayak gue gini. Sekarang, buat ngedapetin hatinya, gue memperdalam skill piano gue. Pertanyaan sih, gue mules piano sama temen gue. Namanya Meme. Dia jago banget main piano. Tuh, kan? Jogok banget, kan? Apa gue bilang? Kata dia sih. Itu tangannya dia. Kayaknya sih. Halo, Mie. Halo, Mie. Ini Miki. Lo lagi sibuk nggak? Iya, nih. Gue lagi sibuk. Kenapa, Mie? Ajarin gue piano dong. Lo kan jago banget. Wah, sorry, Mick. Gue nggak bisa. Lo lagi ngerjain skripsi. Ya. Terus gimana dong? Lo udah kenal nggak sih? Ada sih. Namanya Adit. Dia guru les piano. Jago nggak? Jago lah. Ini ntar gue SMS-in nomor 8. Oke, oke. Thank you. Alo? Alo? Sore Ini bener Adit ya Yang katanya jago main piano Ini Gue kemarin dapet nomor lo dari si Meme Kenal kan Ya si Meme Ya yang Cina itu Ya Rencananya Gue mau mulai piano dong Tapi lo yang ke rumah gue ya Mulai besok deh Besok pagi jam 8 Oke bisa Selamat gue di jalan Guntur Guntur nomor 366 Oh eh Sebul Sekali ketemunya berapa Hah 100 ribu doang Itu murah banget gila Gue berpake apa Gue berpake apa Cari siapa ya Ini bener rumahnya Miki Iya Lu siapa Gue Adit Yang mau ngajarin lo piano Adit yang kemarin gue telpon Iya ya Hitam kecil gini Bisa apa dia Jadi Mik Sebelum lo bisa belajar piano Lo harus ngerti bagian-bagian utama dari piano Jadi Mik Bagian pertama itu namanya hammer Atau palu Lo liat gak Bagian yang putih itu Nah Waktu gue neken tut piano Palu ini Memukul senar Sehingga suara bisa Terdengar Nah Setelah gue angkat Lo liat Yang hitam itu namanya damper Itu bertugas untuk Menahir resonansi piano Sehingga suara yang dihasilkan bisa berhenti Nih Berhenti kan Yang kedua Tentu aja senar Sedangkan bagian yang ketiga Ini Metal-metal besi Yang bentuknya kayak rangka ini Itu namanya soundboard Tujuannya Untuk mengeraskan resonansi Yang dihasilkan senar Sehingga suara yang dihasilkan bisa lebih besar Nah Bagian triermic Yaitu pedal Umumnya Green piano itu punya ada tiga pedal Lo liat Pedal yang paling kiri itu Namanya Una corda Tujuannya Untuk menghaluskan suara notasnya Dimainkan Disebabkan Karena gerak pedal Dan gerak palu Yang memukul senar Sehingga energi kinetik yang dihasilkan berkurang Nih Coba Lo denger gue main Ini gue main Tanpa menginjak pedal kiri Sedangkan Kalau gue nginjak pedal kiri Suaranya jadi lebih halus kan Yang kedua Ini adalah pedal tengah Atau sostenuto Tujuannya Untuk mendalam bunyi notasi Ketika tangan pianis bebas Memainkan notasi tambahan Yang tidak ditahan Nah Yang paling sering dipakai para pianis Itu pedal yang ketiga ini Namanya damper Tujuannya Untuk mendalam suara notasi yang dimainkan Sehingga bunyi notasi menjadi panjang Sekarang gue tunjukin Ini waktu gue main Tanpa menginjak pedal yang kanan Sekarang Gue nginjak pedalnya Suaranya jadi ketahankan Nih Gue liatin Waktu pedal kanannya diinjak Damper yang bertugas Menahan senar itu tuh Terangkat Nih liat Jadi Waktu main Gak ada Yang menghentikan getaran suara Dari yang dihasilkan oleh senar tersebut Jadi kalau kunci C7 tuh kayak gini Mbak mbak bukain dong Eh Mie Eh Mie Loh Mie Mbak mbak es lo kesini Ini gue mau buat skripsi fisika Yang gue ceritain kemarin Soal grand piano Gue pinjem aditnya bentar ya Gue butuh update nih Lah les piano gue gimana Itu Mbak bisa aja Gue kan belajar tuh Eh iya sih Yuk ke atas aja Jid Yuk Eh Dit Piano Mickey kok beda sama piano gue di rumah Piano lo upright ya Iya Bedanya apa sih Nah Jadi Bedanya antara piano Mickey Yang grand piano sama upright Kalau di grand piano itu Posisi rangkanya horizontal sama posisi senarnya Sedangkan kalau di piano kayak elo itu Posisi rangka sama senarnya vertikal Yang kedua Perbedaannya tuh Tentu aja kalau Piano yang grand itu Rangkanya lebih besar Dan juga lebih berat Sedangkan kalau upright Rangkanya tuh lebih kecil Dan lebih ringkas Yang ketiga Posisi senar Karena posisi senar di grand piano itu horizontal Maka Palu yang memukul senar itu menggunakan Gaya gravitasi Gue misalin Ini senarnya Horizontal Sedangkan ini palunya Nah waktu palu memukul gini Terus dia balik lagi Palu itu menggunakan gaya gravitasi itu turun Sedangkan Kalau di upright piano Yang Senarnya vertikal Palu yang memukul senar itu membutuhkan gaya pegas Jadi itu bedanya Terus hubungannya sama fisika apa? Nah Kalau hubungannya fisika tuh ada dua Yang pertama Panjang senar Tadi lo liat gak? Kalau Di nada yang tinggi tuh Panjang senarnya semakin pendek Sedangkan kalau yang di bagian nada bawah Senarnya lebih panjang Ini membutuhkan Bahwa semakin pendek senar Semakin tinggi juga nada yang dihasilkan Dan juga sebaliknya Faktor yang kedua Faktor yang kedua Yaitu masa Tiap panjang unit Atau m per l Tadi lo liat Semakin nadanya tinggi Maka Diameter senarnya tuh semakin tipis Itu tuh buktikan Bahwa semakin tipis senar Semakin tinggi juga nada yang dihasilkan Juga sebaliknya Logan Bukannya ada satu lagi ya Semakin besar tegangannya Semakin besar tegangan sonarnya Nadanya semakin tinggi Wah bener juga tuh Gue lupa sorry Terus May kita lanjut Lo tau gak? Kalau untuk gelombang yang berulang Seperti yang disiakan Green Piano itu Kecepatan atau Ferocity Sama dengan panjang gelombang lambda Dikali frekuensi Ngomongin apaan sih? Nah dalam senar piano Gelombang ta itu memantul dari kedua ujung Oh itu kayak di buku gue nih 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 Menekan touch piano dengan kecepatan tinggi Akan meningkatkan amplitude dari gelombang dan volume nya Dari pianissimo sampe fortissimo Kecepatan palu yang memukul Meningkat sampe seratus kali Oh iya 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 kan Saya pemerintah juga itu Dan di basic knowledge Nah May Sekarang kita di bagian yang terakhir Ini gue mau nunjukin gambar buat lo Nah Gambar di sampingnya itu menunjukkan Gelombang berdiri Atau standing wave pattern Yang dihasilkan pada senar Yang menjadi dasar Untuk semua alat musik bersenar Frekuensi dasar Atau frekuensi resonan paling rendah Ditunjukkan Dengan simbol tertutup Yang terdapat pada kedua ujungnya Getaran yang dihasilkan senar Tidak menghasilkan bunyi yang cukup keras Karena senar terlalu tipis Untuk menekan dan meregangkan banyak udara Maka dari itu Diperlukan sejenis penguat mekanis Untuk memperluas bidang permukaan Yang bersentuhan dengan udara Sehingga Diasakan bunyi yang lebih kuat Itulah sebabnya Di green piano Kayak Miki tadi Ada yang namanya soundboard Yang menguatkan resonansi piano Oke ngerti sekarang Oke gue mau balik nih Makasih ya Dit Oke sama-sama Dadah Mik Hati-hati ya Sekarang Gue udah tambah jago main piano nya Yang kapu-kapu gue aja bilang gue hebat Sekarang Gue udah siap ngajak si Raisa Malam mingguan di rumah gue Hari yang gue tunggu pun tiba Malam ini Raisa mau ke rumah gue Semuanya udah gue siapin Sip lah pokoknya Masuk dulu aja Ayo duduk Oke Nih Makanannya udah gue siapin Spesial buat lo Tara Mana rendangnya Nih Ini kan Ini rendang Keren ya Lumayan Susah ya Susah Ini orang-orang kaya Oke Makanan kaya Mika gimana? Apa? Apa? Ehm Bukunya disini He-heh Toko favoritau siapa dong Gitu Gue suka Kevin Aprilio Fira Beuh bagus banget Kalo lo sukanya siapa? Kalo lo sukanya siapa? Kalo gue yang dari Rusia itu Sostakovic Ehm Translis Ehm Gue suka lah yang gitu Gila itu mereka keren banget Lo tau gak? Apa jalan-jalan lo? Wah Sama Gue tau kok Gue tau kok Oke Pianis kan? He-heh Ya Bener-bener Ehm Ehm Kalo tiga sendiri disini Ehm Sendiri? Ehm 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 Lo gak makan tiga Ehm Ehm Enggak kok Baru matahari Sekolah mau ambil ya? Sekolah mau ambil ya? Entahlah ya? Halo? Ehm 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 Nomor lo bener 366 ya? Ehm Ehm Dari siapa sih? Dari pacar gue Ehm Ehm Dari siapa sih? Dari pacar gue Dari5 Zaw Entahlah Dari7 Dari7 Seya Zaw Dari7 Setel Loh, elu dit? Gue kan gak minta les malam ini Kan udah kemarin kan Bayarannya kurang Rit 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati